Hasil lengkap Liga 1 Pekan ke-8 sampai tanggal 20 Oktober 2024 Dewa United kalah 2-3 dari Persi Kediri PSI Semarang kalah 0-2 dari Persija Jakarta PSB Sbiak menang 3-2 atas Semen Padang Persi Bandung menang 2-0 atas Persebaya Surabaya PSI Makassar menang 2-0 atas Madura United Barito Putra kalah 0-3 dari PSS Seleman Arema FC menang 3-1 atas Malut United Persi Solo menang 3-2 atas Borneo FC Dan di pertandingan terakhir Persita kalah 0-1 dari Bali United Klasemen BRI Liga 1 Pekan ke-8 terbaru Peringkat 3-3 atas dihuni oleh Bali United dengan koleksi 17 poin Persebaya Surabaya dengan 17 poin Dan Persi Bandung dengan 16 poin Sedangkan 3 tim yang ada di zona degradasi yaitu PSS Seleman dengan 5 poin Semen Padang 4 poin Dan Madura United 3 poin Jadwal Liga 1 Pekan ke-9 di hari Rabu 23 Oktober Madura United lawan PSS Semarang ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Persebaya lawan PSS Makassar ditayangkan Indosiar jam 7 malam Di hari Jumat tanggal 25 Oktober Semen Padang lawan Dewa United ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Borneo FC lawan PSS Biak ditayangkan Indosiar jam 7 malam Di hari Sabtu tanggal 26 Oktober Malut United lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore RMA FC lawan Persija ditayangkan Indosiar jam 7 malam Di hari Minggu tanggal 27 Oktober PSS Seleman lawan Persita ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Bali United lawan Persi Solo ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dan di hari Senin 28 Oktober Pertandingan Persi Kediri lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 7 malam Top skor Liga 1 sampai Pekan ke-8 dipimpin oleh Dalberto, Lulinya Dan Privat Mbarga dengan koleksi 5 gol Top asis Liga 1 dipimpin oleh Ciro Alves dengan 6 asis Top clean sheet Liga 1 dipimpin oleh Igor dengan 5 kali clean sheet Terima kasih telah menonton! Terima kasih.